selamat menikmati dalam keadaan sehat semua ya Ustada disini juga alhamdulillah selalu sehat baik pada kesempatan kali ini Ustada mengajak kalian untuk belajar bersama Mabel Bahasa Indonesia dengan materi unsur-unsur instrinsik cerpen baik sebelumnya Ustada mau tanya nih siapa dari kalian yang suka membaca cerpen Masya Allah hampir semuanya suka membaca cerpen kenapa? karena cerpen ceritanya sangat menarik dan lebih singkat dan padat sehingga cepat selesai untuk dibaca cerpen adalah sebuah karya sastra yang hanya memusatkan cerita pada satu tokoh saja artinya dalam cerpen tersebut satu tokoh mempunyai satu masalah dan akan terselesaikan dalam satu waktu tidak heran sebuah cerpen diungkapkan sebagai cerita yang dapat kita baca dalam sekali duduk artinya dalam satu waktu kita dapat menyelesaikan membaca cerpen keseluruhan isinya dari awal hingga akhir hanya membutuhkan waktu kurang lebih 15 sampai 30 menit saja sebuah cerita mempunyai unsur-unsur pembangun sehingga terbentuklah sebuah cerita unsur pembangun yang akan kita bahas kali ini adalah unsur-unsur intrinsik sendiri unsur-unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerita yang berasal dari dalam cerita itu sendiri apa saja yang termasuk unsur-unsur intrinsik cerita yang pertama adalah tema yang kedua adalah tokoh yang ketiga ada penokohan yang keempat ada alur yang kelima ada latar keenam ada amanat dan terakhir ada sudut pandang tema adalah ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada pada cerpen ingat ya sebuah tema tidak sama dengan judul cerpen untuk bisa menentukan tema cerita kalian harus membaca ingat ya sebuah tema tidak sama dengan judul cerpen untuk bisa menentukan tema cerita kalian harus membaca keseluruhan isi cerpen dengan baik lalu kalian bisa simpulkan apa tema cerita tersebut sebagai contoh temanya tentang kekeluargaan tentang persahabatan tentang kemanusiaan tentang pendidikan unsur selanjutnya adalah tokoh atau pelaku cerita tokoh adalah orang yang mengalami jalannya peristiwa dalam cerita tokoh ada empat macam yang pertama adalah protagonis atau yang biasa kita kenal tokoh utama yang kedua adalah antagonis atau tokoh penentang atau tokoh lawan yang ketiga adalah tokoh tritagonis yaitu tokoh penengah yang keempat tokoh figuran atau tokoh tambahan fungsinya sebagai pendukung saja dari tokoh kita beranjak ke penokohan ingat ya antara tokoh dan penokohan adalah dua hal yang berbeda penokohan biasa kita sebut dengan perwatakan yaitu sifat atau karakter yang dimiliki oleh tokoh cerita sebagai contoh tokoh protagonis adalah tokoh utama yang biasanya memiliki karakter yang positif atau melakukan hal-hal yang baik sedangkan tokoh antagonis atau tokoh penentang biasanya memiliki karakter yang negatif melakukan hal-hal yang tidak baik betul sedangkan tokoh tritagonis atau tokoh penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis biasanya memiliki karakter arif dan bijaksana selanjutnya adalah alur atau biasa yang kita kenal istilahnya plot yaitu urutan jalannya cerita dalam cerpen seperti yang kita ketahui alur ada tiga macam yaitu alur maju alur mundur dan alur campuran selanjutnya adalah latar atau setting latar atas setting merupakan gambaran tempat waktu dan segala situasi di tempat terjadinya peristiwa dalam cerpen berarti latar ada tiga macamnya yang pertama latar waktu yang kedua latar tempat dan yang ketiga latar suasana latar tempat berarti menjelaskan keterangan tempat atau lokasi latar waktu berarti menjelaskan keterangan waktu sebagai contoh di sebuah cerita disebutkan di siang hari di sore hari di malam hari sepulang sekolah dan lain sebagainya sedangkan latar tempat berarti menjelaskan keterangan tempat atau lokasi misalnya di rumah di sekolah di halaman di kebun di taman dan lain-lain yang terakhir latar suasana berarti menghadirkan situasi bisa situasi yang menyenangkan situasi yang mengharukan situasi yang mengembirakan bahkan situasi yang menyedihkan unsur selanjutnya adalah amanat yang biasa kita kenal dengan pesan yaitu amanat dalam serpen merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca di dalam sebuah cerita para pembaca bisa mengambil atau menentukan amanat yang terkandung dalam sebuah cerita apabila memahami isi cerita dalam serpen tersebut nah dari amanat tadi harapannya pembaca akan meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari yang selanjutnya adalah sudut pandang atau biasa kita kenal dengan istilah point of view yaitu cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya kali ini ustada akan menjelaskan tiga sudut pandang yang sering digunakan pengarang dalam cerpen yang pertama adalah sudut pandang orang pertama yang kedua sudut pandang orang ketiga dan yang ketiga sudut pandang pengamat serbatau sampai disini kalian sudah paham belum apa yang sudah kita pelajari bersama alhamdulillah baik kalau sudah paham sebagai latihan di rumah ustada berikan tugas ya ustada berikan cuplikan sebuah cerpen kalian baca hingga akhir kalian baca dari awal hingga akhir dengan baik ya lalu pahami isi kutipan cerpen di bawah ini lalu di rumah tentukan unsur-unsur instrisi cerpen tersebut bisa kalian diskusikan dengan orang tua boleh bertanya dengan kakak atau teman nah setelah kalian paham kalian tentukan unsur-unsur instrisi dari kutipan cerpen tadi kalian boleh berdiskusi dengan orang tua dengan kakak atau dengan teman di rumah ya atau bahkan boleh langsung menanyakan ke ustada insyaallah ustada akan membantunya dengan senang hati demikian pembelajaran kita hari ini tentang unsur-unsur instrisi karya sastra semoga apa yang kita belajari hari ini bermanfaat untuk kita semua ya satu pesan ustada di rumah tetap semangat belajar rajin-rajin membaca karena dengan membaca kalian akan memperoleh segudang ilmu akhir kata mohon maaf bila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh